selamat menikmati selamat menikmati berikanlah aku karuninya agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang solih amin kita akan mereview kade 3.4 yaitu memahami sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu sikap bersatu adalah sikap yang mencegah terpecah belak maka dari itu kita sebagai anak bangsa harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan sikap bersatu termasuk pengamalan sila ketiga loh yang berbunyi persatuan Indonesia nah tolong menolong termasuk sikap karakteristik dari sikap bersatu ya nak sikap bersatu ini dapat dilakukan dimana saja loh dapat dilakukan di rumah di sekolah atau di lingkungan masyarakat karena sedang pandemi COVID-19 seperti sekarang ini teman-teman harus melakukan semuanya dari rumah demi kebaikan kita semua sekolah dari rumah kerja dari rumah bahkan ibadah pun dari rumah saja nah ada banyak contoh sikap bersatu yang dapat dilakukan di rumahmu silahkan disimak nah apa saja sih tujuan dari sikap bersatu tersebut tujuan dari sikap bersatu adalah agar pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai lalu mempererat tali persaudaraan dan jika kalian dalam kesulitan kalian akan dibantu juga oleh orang lain atau dengan anggota keluargamu yang lain misalnya membantu ibu memasak nah teman-teman bisa membantu ibu mama atau bunda kalian memotong-motong sayuran tentu dalam jangkauan bunda dan hati-hati ya bisa membantu mencuci sayuran dan lain-lain nah teman-teman pun bisa melakukan seperti contoh gambar ini yaitu membersihkan rumah bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing seperti gambar di sampingnya belajar bersama ayah dan ibu merupakan contoh sikap bersatu yang ada di rumah misal membuat poster global warming bersama keluarga saat pelajaran bahasa Indonesia di hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 merupakan contoh sikap bersatu yang ada di dalam rumah ya nah teman-teman untuk hari ini tidak ada tugas ya teman-teman kalian nanti mengisi lembar pertanyaan mengenai sikap bersatu di dalam rumah setelah membuat poster global warming di hari Rabu sekian ucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirofil Alamin kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh